Jika sebelum adanya pandemi COVID-19, hari pahlawan banyak diperingati oleh pelajar dengan mengunjungi langsung ke tempat bersejarah. Tetapi kali ini siswa SD memperingati hari pahlawan dengan mengikuti tur virtual Tugu Pahlawan yang berhubung langsung dengan layar handphone atau laptop para siswa. Berikut keunikan tur virtual sejarah di saat pandemi sekarang ini. Meskipun studi tour sejarah melalui virtual, namun puluhan siswa SD dari kawasan Sidoarjo ini nampak tetap bersemangat mengikuti pembelajaran sejarah lewat online. Tur virtual ini terhubung langsung ke Tugu Pahlawan yang terdapat seorang pemandu wisata yang menerangkan koleksi Tugu Pahlawan berisi berbagai alat tempur para pahlawan serta cerita heroik pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Kegiatan tur virtual ini sengaja digelar pihak sekolah untuk memperingati hari pahlawan dan menanamkan rasa nasionalisme pada siswa. Selain itu, dalam kegiatan ini para guru yang menjadi operator studi tour virtual memakai seragam dan atribut ala pejuang. Begitu pula para siswa, mereka juga menggunakan atribut pejuang meskipun seluruh peserta yang mengikuti tour virtual sejarah hanya dapat mengamati di balik layar monitor handphone mereka. Kegiatan virtual seperti ini, anak-anak itu biar supaya semangat dalam pembelajaran karena kan langsung narasumbernya dari Tugu Pahlawan yang pada tahun sebelum pandemi itu memang kita selalu mengadakan acara Stabila Pahlawan ke sana untuk meningkatkan rasa nasionalisme, kemudian bagaimana tahu perjuangan rakyat Indonesia sampai merdeka seperti sekarang ini. Dan untuk supaya anak-anak tahu betul bagaimana kondisi di gedung Tugu Pahlawan tersebut. Diharapkan dengan adanya tour virtual sejarah di Tugu Pahlawan Surabaya, terlebih di saat situasi pandemi COVID-19 saat ini, para siswa dapat memahami dan meneladani nilai-nilai kepahlawanan pejuang di momen peringatan para pahlawanan tahun ini. Agung Dharma, Surabaya TV